Kalah judi gadaikan motor, pria ini takut diamuk istri, buat laporan palsu ke polisi mengaku di Begal. Tribunews.com Nasir, 49, pria di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kalah judi hingga menggadaikan motornya. Takut diamuk sang istri, Nasir kemudian membuat laporan palsu ke Polsek Rengas Dengklok dengan menyebut motornya Raib Usai jadi korban Begal. Ia bener adanya laporan kehilangan motor ke Polsek atas nama Nasir. Atas laporan itu kami pihak kepolisian melakukan penyelidikan, kata Kapolsek Rengas Dengklok Kompol Suharman kepada wartawan, Minggu, 16 Oktober 2022. Dia menerangkan, dari hasil penyelidikan ternyata laporan itu bohong. Tidak ada kejadian Begal motor yang menimpa pelapor Nasir. Hal itu terbongkar dari keterangkan pelapor yang berubah-ubah dan tidak jelas, maupun dari penyelidikan di lokasi kejadian. Akhirnya pelapor mengaku nekat laporan di Begal lantaran takut diamuk istri. Dia kalah main judi, tidak ada uang di kantong jadi menggadaikan motor miliknya demi menutupi kekalahan, beber dia. Dijelaskannya, Nasir telah menyusun Sandiwara karena takut dimarahi istri. Saat pulang ke rumah, Nasir mengaku habis di Begal kepada istrinya. Ia mengatakan Begal telah mengambil motor miliknya. Awalnya korban tidak mau laporan ke polisi ketika diminta istrinya. Akhirnya agar istrinya percaya, Nasir datang ke Polsek Rengas Dengklok melaporkan motornya di Begal. Namun penyelidikan polisi malah menemukan fakta lain. Sepeda motor Nasir tidak di Begal. Tapi sedang digadaikan lantaran kalah main judi. Motifnya karena takut istri. Lantas ia melakukan Sandiwara seolah-olah motor di Begal. Nasir pura-pura jadi korban pembegalan yang terjadi di sekitar wilayah Rengas Dengklok, kata Suherman. Atas perbuatannya, kata Suherman, Nasir dipanggil petugas kema Polsek Rengas Dengklok. Petugas meminta Nasir mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maafnya. Petugas memperingati Nasir agar jangan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Akhirnya dihadapan Kepala Desa Rengas Dengklok Selatan Ibu Asih dan petugas kepolisian mengaku dan meminta maaf, katanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.